Banyak mereka mungkin belum tahu dari mana, kapan. Jadi bukan tiada perhatian sebenarnya, pemerintah punya perhatian, cuma mungkin kehilangan informan. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Mangge Halidong, Mangge yang tergila, Mangge yang terkecah. Saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pemerhatian sejarah di Kota Palu, tepatnya di Kelurahan Tipo. Mungkin apa yang kita akan bincang-bincangkan hari ini, ini boleh dibilang sejarah yang cukup besar. Karena kenapa? Hampir sebagian besar masyarakat Kota Palu, terkhusus, soal setengah tidak mengetahui tentang sejarah ini. Ya, mungkin Anda penasaran. Baik, langsung saja, saya ingin menemalkan dengan siapa saya berbincang, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri bekar ya, Bina Toka? Alhamdulillah, ya. Ya. Jadi, Toka begini, saya sempat kemarin kan mendengar satu info, bahwa ada salah satu tempat di Kelurahan Tipo ini, boleh dibilang ini termasuk sejarah yang cukup besar. Kenapa? Karena di tempat inilah boleh dibilang terbentuknya Provinsi Sulawesi Tengah ini, Toka ya. Jadi, mungkin Toka bisa jelaskan sama teman-teman sekalian. Terima kasih. Memang sejak dulu Sulawesi Tengah ini kan masih di bawah pegangan Sulawesi Utara. Ada tiga wilayah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Itu masih di bawah Sulawesi Utara. Nah, di bawah kepemimpinan Gubernur Tumbelaka. Nah, kemudian, akhirnya Tumbelaka ini mengumumkan menjadi sebuah tempat permandian. Padahal Tumbelaka ini sendiri adalah sebuah tempat yang masyarakat disini menyebut dengan tombua. Tombua atau tombua atau tombu. Tombu ini bahasa disini timba. Tombua itu tempat menimba. Bagaimana kaitannya dengan kumbelaka ketika gubernur ini kunjungan kerja ke Sulawesi Tengah, mungkin beliau hobi berenang. Nah, sehingga mungkin ketika dia berjalan melihat tempat ini, tempatnya bagus untuk dia berenang. Maka, hampir setiap kunjungannya, beliau menyebutkan diri untuk berenang di tombu itu. Contoh tadi itu, tombu. Sehingga orang-orang disini mengatakan pandiundi. Tumbelaka. Atau pandiundi. Pandiundi. Maksudnya tempat sering tumbelaka untuk mandi. Mungkin refreshing sambil dia mencari suasana ini, kayaknya mandi. Oke, tadi tokan saya potong sedikit. Berarti memang gubernur tadi itu memang hanya pada waktu itu sebagai kunjungan kerja ke tempat ini. Ke Sulawesi Tengah. Ke Sulawesi Tengah ya. Berarti memang itu melihat tempat ini yang tadi tumbelaka itu, sekarang ya, permandi tumbelaka mungkin lihat tempatnya bagus ya. Mungkin bisa lanjut lagi toko. Jadi, bagus untuk mandi. Akhirnya beliau sering mandi. Nah, kemudian, saya pernah berbicara dengan salah seorang sekretaris untuk penyebut hari ini. Dulu disebut dengan jurutulis. Kita sebut dengan Pari, Bapak Pari. Dia jurutulis saat itu. Saya konfirmasi sama beliau bahwa memang turut di tipe ini penandatanganan pemisahan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara. Tepatnya di tumbelaka ini, di tumbuh itu. Ada salah satu batu. Nah, disitulah beliau menandatangani surat pemisahan. Jadi, teman-teman semua, inilah. Kenapa saya katakan tadi salah satu sejarah ya? Berarti memang tempat ini menjadi salah satu saksi sebagai tempat untuk penandatangan. Tadi sudah dijelaskan sama Tua Kabit. Terpisahnya Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Utara. Tapi, Toka, mungkin sebelum ini terjadi, tempat ini memang sudah menjadi objek wisata atau belum? Saat itu belum. Di tahun 80-an, dari 70-an ke 79-an itu belum. Belum menjadi sebuah objek wisata. Artinya, masih menjadi tempat orang-orang sini untuk mandi. Oh, hanya untuk seputaran orang-orang sini? Masa jalan-orang sini saja untuk mandi di pantai. Karena memang kadang air di sini tidak ada, harus mandinya di pantai. Seperti itu. Jadi, memang, itulah. Ketika memang si gubernur tadi itu, sebelum datang ke sini ya, itu memang sudah menjadi salah satu tempat masyarakat sini ya. Digunakan untuk seharian ya, mandi atau apa. Nah, awalnya tadi, Toka, ini sebelum nama tumbelaka kan, itu tadi apa, tumbuh tadi itu ya. Nah, itu apakah kenapa tiba-tiba langsung menjadi nama permandian tumbelaka? Sekarang begini, di tahun 80-an itu, sudah mulai datang wisatawan lokal. Mandi, mandi. Kemudian, entah bagaimana, bukan merupakan sebuah kesepakatan, akhirnya disebutlah itu dengan permandian tumbelaka. Saya kurang tahu kapan, diputuskan nama itu menjadi, mengabadikan nama tumbelaka tadi itu menjadi sebuah tempat wisata. Karena memang dari kebiasaan tadi ya? Dari kebiasaan tadi menyebut pandiwit tumbelaka itu, akhirnya hilang pandiwunya menjadi tumbelaka. Tumbelakanya sampai sekarang melekat. Melekat, iya. Nah, mungkin ada keunikan tidak, Toka, dengan permandian tumbelaka ini? Kalau menurut saya, ada sebuah keunikan yang saya perhatikan dari saya kecil. Ada perubahan di pinggir pantai itu. Ada musim pasir. Semua pada pasir. Artinya adalah batu-batu kecil. Kemudian setelah hilang musim pasir itu, muncul musim bebatuan, batu mangga. Kemudian setelah batu mangga itu, muncul lagi musim berikutnya, batu mangga itu, tetapi ada duri. Yang orang sini bilang, talava. Itu bahasa kain talava, Toka. Itu secara tidak langsung, memang dia musiman, dan itu hampir tiap bulan berganti. Iya, musiman dia. Karena saya juga bingung, kemana larinya batu-batu yang sebesar kepalan tangan itu. Kemudian berubah menjadi pasir. Kadang batu-batu kecil. Setelah itu, muncul lagi batu berduri talava tadi itu. Begitu beberapa saat hilang lagi. Eh kemana lagi larinya talava ini? Sehingga menjadi tempat mandinya anak-anak itu disering. Pada saat musim berganti dengan pasir itu. Oh, betul ya. Oke, Toka, saya mungkin balik lagi di pertanyaan sebelumnya tentang penandatanganan pemisahan Solai Setengah itu, Taka, ya? Dengan Solai Asi Utara. Jadi pada waktu itu setelah ada penandatanganan pemisahan itu, itu langsung ada pengisahan bahwa memang itu sudah diakui bahwa inilah Provinsi Solai Setengah sudah berdiri sendiri. Kalau secara persisnya, saya tidak mendapatkan ceritanya. Cuma memang menurut jurupulis itu, Bapak Pari, ya katakan bahwa sejak saat itulah, sejak penandatanganan pemisahan, di situ menurut beliau sudah menjadi Provinsi Solai Setengah yang melepaskan dari Solai Setengah. Oh, Toka, saya memang pernah sempat melihat itu, Suluteng. Berarti itu singkatan dari Solai Setengah, Tengah-Tengah berarti. Berarti memang setelah itu sudah terbentuk Provinsi Solai Setengah mulai langsung dibatuh mungkin masalah administratifnya ya, dengan adanya mungkin siapa yang menjadi gomorong pertama di Solai Setengah. Kalau tidak salah dengar, Toka, siapa itu Raja Datukun ini, Toka? Anwar Kelar Datukun Mojo, Basaran Kuni. Itu gubernur pertama, Solai Setengah. Nah itu, Toka, apakah ada kaitannya dengan si Pak Gubernur tadi, Felix Tumbelaka, untuk menunjuk langsung? Itu bagaimana ya? Kalau itu, saya tidak dapat sejarah. Mungkin ini jelas ada kaitan. Setelah beliau ke sini, melihat siapa yang pas, karena belum seperti hari ini, kemudian langsung, dia membawa nama itu mungkin ke ke Manado, kemudian dusulkan ke Jawa, mendapat persetujuan. Nah, mungkin lewat itu. Artinya ini mungkin saya hanya main kira-kira, karena bukan seperti hari ini. Jadi memang teman-teman semua, ini sudah kita bisa dengar sama-sama ya, teman-teman, sahabat-sahabat, bahwa ini salah satu sejarah yang besar. Karena kenapa? Dari sinilah tempatnya bisa lahir, ya boleh saya bilang lahir ya, Provinsi Solai Setengah, dengan adanya penandatananan, pemisahan Solai Setengah dengan Solai Setengah, dengan Solai Setengah, Kalau sampai hari ini, ada tinggal saatnya, 1, 2, 3 keluarga, orang-orang memang yang mungkin, memang mereka tidak trauma dengan peristiwa 28 September itu. Nah, kemudian, sebelum terjadi peristiwa di 28 September itu, memang pengunjung sudah mulai kurang. Sudah berkurang, karena sudah banyak tempat wisata yang terbuka. Apalagi dengan adanya Mekso, seorang no-selfie pengundi. Iya, betul-betul. No-selfie, begitu ada tempat baru, tertarik ke sana lagi. Sehingga jumlah pengunjung itu, semakin hari, dia mulai menurun. Karena orang mungkin lebih melihat ada tempat yang baru. Berarti tentunya ini, toka ini, paling tidak, menjadi satu perhatian juga di pemerintah setempat, khususnya ada di Kelurantivo ini, untuk bisa kembali membuka permandian Jendalata ini. karena ya itu, kita pikirkan tadi, ini termasuk sejarah sangat besar, paling tidak bisa diolah kembali. Artinya, Tumbe Laka ini, merupakan satu tempat wisata di Kota Palu yang termurah. Oh, termurah ya? Iya, namanya termurah. Karena tidak membuang uang banyak, sampai di kemandian ini. Betul-betul. Tidak harus membeli bensin banyak, sandar jarum pun sampai di sini, bisa balik lagi ke Palu. Nah, kemudian satu hal, yang tidak boleh lupakan, sehingga terangkat nama, Tumbe Laka ini, juga lebih besar. Karena salah seorang toko masyarakat, di Kota Palu, di TIPO ini, dia bermukim lama di Jakarta, di Jakarta, itu Bapak Asgar Ali Duhai, Pak. Oh, iya, iya. Kemudian melakukan sebuah renovasi besar saat itu, menjadi sebuah taman wisata. Tetap melengket nama Tumbe Laka ini. Dia yang sempat melakukan renovasi, menata taman wisata ini. Itu, mudah-mudahan tidak salah ingat, sekitar tahun 90-an ke atas. Oh, Bapak Asgar itu tadi ya? Iya. Merenovasi ya? Cuma maksudnya begini, saya mau tanya juga ini, boleh dibilang pertanyaan yang sangat penting. Saya bingung, kenapa ini sangat tidak terekspos ya? Karena boleh dibilang tadi, ini salah satu tebang bersejarah lah, atau tidak lainnya. Tapi, saya yakin ketika saya tanya sama teman-teman Ange Halidon, pasti mereka tidak akan tahu. Makanya saya bilang, itu karena faktor apa? Memang, kalau anak gauntinan tidak booming lah. yang sejarah ini, ini sejarah besar lah, kalau anak besar sebenarnya. Artinya mungkin sekarang begini, informan, yang ada saat itu tidak menceritakan, jarang menceritakan, belum menulis tentang sejarah sulai setengah ini. Banyak mereka, mungkin belum tahu dari mana, kapan. jadi bukan tidak ada perhatian sebenarnya, pemerintah punya perhatian, cuma mungkin kehilangan informan. Andai mungkin pada saat itu, ada informan, ditemukan mungkin sudah terbuka sejak lama. dan memang kalau ada tadi, pasti real itu bisa terekspot. Bisa. Jadi memang teman-teman, inilah, memang, sang informan itu juga, sangat-sangat dibutuhkan, ketika kita mengungkap satu sejarah, seperti itu. Tapi sekarang memang, ini sudah tidak, kalau saya lihat tadi, itu sudah tidak aktif, ya, permandian ini. Sudah memang, akibat pasca gempa kemarin, memang sudah tidak tertata saya lihat, karena, dia, untuk bibir pantainya, sudah tidak terlalu lebar, seperti dulu, diambil oleh tsunami. Hampir sepanjang pantai ini, sekarang, itu hilang. Pada saat, tsunami. Cuma, Alhamdulillah, Alhamdulillah, tsunami di 28 September, 2018, itu, tidak mengambil total kumbelaka ini. Hanya, mengambil dan menyisahkan, untuk kita, masyarakat Kota Palu, untuk datang, berkreasa. Sehingga, untuk wilayah sebelah sini, masih ada, kemudian di, arah, selatan sana, juga masih ada orang datang. Artinya, masih ada disisahkan. Itu, satu kesukuran, ada disisahkan tempat, wisata bagi masyarakat Kota Palu, sekalipun, dia tinggal sedikit. Jadi, memang ini, kalau saya bilang, setilannya, ini pengunjung yang memang, sudah langganan lah, datang sekarang, dan memang tidak melupakan, permandian tumbelaka ini ya. Artinya, banyak mas repot, bertanya, bagaimana tumbelaka, saya milik masih bisa dinikmati, keindahan. bagi orang-orang yang, yang suka, rekreasi ke pantai. Kemudian, Anda bisa melihat, bagaimana tumbelaka sebelum, tsunami, dan bagaimana tumbelaka setelah tsunami. Tadi juga, saya sempat lihat, memang, banyak perbedaan, setelah tsunami, dan sebelum tsunami. Jadi, Tuka, mungkin, satu pertanyaan lagi, ini, kalau, Bumbu Nur tadi, Tepetis di Malaga, asal dari, dari Menado. Menado. Artinya, orang, Menado, saya kurang tahu Menado mana, beliau itu, cuma memang dari Menado, dan mungkin, kalau agar besar, dia ke sini, itu hanya sebagai pejabat, melaksanakan tugas, untuk melihat, wilayah, yang, menjadi, tanggung jawab, yang harus dia, ayom, sebagai seorang, kepala pemerintah, yang ada di daerah. Gitu ya. Oke, Tuka mungkin, cukup jelas, informasi dari Gomiung, jadi, memang, teman-teman semua, ini, sebenarnya, tujuannya, barangkali, supaya, teman-teman semua, tahu, bahwa, memang, permandian Tumbe Laka, ini, bukan hanya, sekedar permandian, tapi, menyimpan, satu sejarah, yaitu tadi, sudah ditelahkan, sama Tua-Tua-Tua, Kak Habit La Sirah, bahwa, di tempat ini, terjadinya, penanda tanganan, pengisahan, Sola Setengah, dari, Sola Setengah, jadi, Tua Kak, terima kasih banyak, Tua Kak, atas infonya, ya, teman-teman semua, mungkin, sampai di sini dulu, bincang-bincang saya, bersama, salah satu, pemerhati sejarah, di Kota Palu, Tua Kak Habit La Sirah, yang sudah meluangkan waktu, untuk berbagi info, jadi, teman-teman semua, sebelum saya tutup, tetap saya ingatkan, kepada teman-teman, like sebanyak-banyaknya, subscribe sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya, channel Manggi Halido, jadi, apabila ada komentar, silakan, tulis langsung di kolom komentar, nanti kita akan, ya kan, apa, menjadi komentar dari teman-teman semua, oke, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Warahmatullahi Wabarakatuh,